Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Jadi Bapak Ibu sekalian LP4 sebagai satu lembaga yang baru di ITB Ini merupakan singkatan dari lembaga pengkajian pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat Merencanakan untuk mengkaji lebih lanjut Apa yang dalam beberapa tahun terakhir ini sudah dimulai di ITB Dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi Yang berbasis web Yang kemudian diintegrasikan atau dikombinasikan dengan tatap muka Yang kemudian kita kenal sebagai blended learning Nah, salah satu fungsi utama dari LP4 yang dibawahnya ada pusat inovasi pembelajaran adalah Bagaimana ke depan ITB dapat mengembangkan berbagai macam inovasi di dalam pembelajaran Yang kita sudah mulai dengan blended learning Yang kalau saya membaca buku yang ditulis oleh Gary Sen dan Fau Han ini tentang blended learning and higher education Ternyata isunya memang sangat luar biasa gitu sebenarnya Banyak hal yang perlu dikembangkan atau yang perlu diperhatikan dalam perlembangan blended learning Jadi bagaimana keunggulan dari tatap muka di kelas dan keunggulan dari web itu dapat dikombinasikan Dan di dalam buku ini antara lain bagaimana blended learning itu dapat menjawab apa yang disebut sebagai community inquiry Yang di dalamnya antara lain ada cognitive presence, ada teaching presence, dan ada social presence Nah, ini tentu saja hal-hal yang barangkali ke depan bisa kita kembangkan lebih lanjut di dalam fokus, group discussion pada hari ini Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang menyebabkan diri untuk hadir di dalam forum ini Yang barangkali sekarang akhir semester ya, mungkin sudah tidak ada kuliah untuk mendapatkan partisipasi secara aktif di dalam fokus, group discussion ini Jadi tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Arief, kita akan ada dua hal Yang pertama, semacam evaluasi dari blended learning yang sudah dikembangkan di ITB Jadi apa saja yang perlu diperbaiki, baik dari sisi pedagogisnya maupun dari sisi teknologinya Saya ingat waktu itu Pak Budi Raharjo pernah punya masalah yang berhubungan dengan infrastruktur jaringan yang ketika dilaksanakan semacam ujian bersama Dan itu secara online sempat infrastruktur jaringan kita itu down begitu Dan hal-hal itu nanti bisa kita diskusikan Jadi disini ada usdi yang lebih banyak bertanggung jawab pada pengembangan infrastruktur dan sistem blended learning Dan Bapak Ibu sekalian yang sebagai, katakanlah sebagai user dari blended learning yang nanti dapat saling bertukar informasi Kemudian yang kedua adalah bagaimana ke depan gitu ya Kedepan blended learning ini akan dikembangkan gitu Jadi terdapat sejumlah, sejumlah isu yang sudah didiskusikan tentang pengembangan ke depan dari blended learning Tadi Pak Arief menyebutkan bagaimana nanti ketika konsep multi kampus ITB itu sudah diimplementasikan Bagaimana blended learning ini dapat memfasilitasi proses belajar-mengajar yang efektif gitu Lalu tentang quality control dari blended learning Kemudian ada keinginan untuk memanfaatkan mobile devices Smartphone, handphone dan sebagainya yang saat ini dimiliki oleh hampir semua orang Dan dapat akses ke internet praktis 24 jam gitu Apakah itu bisa dimanfaatkan untuk juga menyediakan konten-konten pembelajaran bagi mahasiswa Lalu tidak kalah pentingnya adalah legal issue gitu Yang ini sebenarnya kaitannya dengan kita sebenarnya memang sudah cukup banyak mendiskusikan dan mengembangkan e-learning Tetapi kita belum sampai pada menawarkan e-learning itu kepada halayak yang lebih luas gitu Misalkan dalam satu aktivitas credit earning activities yang sekaligus bisa menjadi satu sumber Sumber ini ya jika sumber ya katakanlah revenue bagi ITB jika dapat dikelola dengan kualitas yang baik Jadi itu juga akan kita diskusikan nanti pada sesi siang hari Jadi untuk bersingkatnya kami sampaikan terima kasih kepada bapak ibu sekalian Dan kita akan hasil-hasil ini akan kita pasang di web gitu Sehingga nanti para resep dapat mengambil kata-kata pengalaman-pengalaman dari bapak ibu sekalian Demikian saya kira pembukaan untuk diskusi pada hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh